Sebulan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Syahrini, Liala Dista mulai uring-uringan. Pedanggut Ekstrio Macan berharap perkara cepat lesai. Ia juga memohon agar Inces bersedia menempuh jalan damai tanpa harus melewati persidangan. Kalau kami sih selalu menunggu, menunggu dan menunggu supaya case ini selesai di sampai tingkat kepolisian saja, tidak sampai ke pengadilan. Keinginan bermediasi semata mempertimbangkan desakan keluarga agar masalah cepat lesai. Kalau punyonya Reno Barak tak mengabulkan, ia tetap siap menghadapi proses hukum. Jadi aku kan bukan pemakaian narkoba, bukan melakukan kejahatan apapun. Kalau memang proses hukum harus berjalan bagaimana, ya aku ikutin aja. Dan aku punya lawyer, punya kuasa hukum yang sangat-sangat merangkul aku. Alhamdulillah, aku gak pernah kepikiran. Sangat handal darah berperkara hukum. Amin. Jadi aku sih serahkan aja sama beliau-beliau. Alhamdulillah, Bang Leo itu gak pernah yang bikin aku kepikiran. Malah aku kadang-kadang, Bang gimana Bang? Udah deh tenang aja nanti Abang ada Abang. Sekarang nanya sih aku, karena kan desakan dari keluarga. Karena gini loh, semua kan berawa dari niat ya. Sama kayak gini, kita niat aku mau ngebully ini ya biar naik. Tapi itu gak ada. Itu kayak terjadi, yaudah kita ikutin jalan aja. Karena titik terendah dalam hidup Lia itu saat Ibu Lia meninggal. Jadi setelah itu, apapun yang terjadi sama Lia itu sudah jadi hal yang biasa. Sampai kemarin, belum ada respon dari pihak Syahrini menyikapi permintaan perdamaian ini. Sub indo by broth3rmax